Intro Hari ini aku pengen bikin cincin kayak gini Bentuknya simple banget tapi manis Ada kupu-kupu di bagian tengahnya Taruh sini dulu Untuk manik-maniknya aku pake ukuran 3mm Dan untuk senarnya Ini aku pake yang non elastis Ini gak elastis Ini ukuran 0,3 Kalo kalian punya senar elastis yang ukurannya kecil Kayak 0,3 atau 0,3 Kedua itu boleh banget pake yang elastis Ini panjangnya kira-kira aja ya Aku gak ukur juga sih tadi Jadi kalian bagi dua gini senarnya Terus aku bingung banget tuh pake warna apa ya Terus di masing-masing senar itu Kalian isi manik-manik Sebanyak 5 buah Terus harus dipisahin Sama manik-manik yang warnanya beda Pake warna hijau Nah jadi itu kayak gini ya Kalian harus buat dulu kayak gini 5 kanan, 5 kiri Tapi dipisahin sama manik-manik yang warnanya beda Udah kayak gini Kalian masukin senar yang bagian ini Tapi ngelewatin 1 manik-manik Masukin Sebanyak 4 Nah masukinnya sampai batas yang warna hijau Tapi yang disebelah ujung ini gak ikut dimasukin ya Nggak ditarik aja Nah Udah kayak gini Udah jadi sebelah kanan Sekarang yang sebelah kiri Caranya sama ya Satunya itu jangan dimasukin Bagian ujung ini dipisah dulu Terus masukin dari mulai Manik-manik kedua gini Nah kayak gini ya Dia harus ngelewatin yang bagian warna hijau juga Terus tinggal ditarik Nah jadinya akan jadi seperti ini Kalau udah masing-masing senar Kita isi lagi manik-manik Sebanyak 7 buah Udah sama-sama 7 buah gini Kalian gabungin sama yang lain Terus sekarang tinggal disilang aja Jadi bagian ini yang kanan Kita masukin lagi ke dalam manik-manik yang warna hijau Kalau susah boleh dilonggarin sedikit yang bagian atasnya Kalau longgar kan lebih mudah masukinnya Masukinnya satu aja ya Ke dalam manik-manik yang hijau aja Kalau udah tinggal ditarik Nah Kembali ke bentuk Terus di sebelahnya sama Dimasukin juga ke dalam manik-manik yang warna hijau Kalau kalian masukin ya Terus kalau udah tinggal ditarik Rapi deh Terus kalau udah jadi kayak gini Tinggal kita kasih lagi Untuk di bagian jarinya Terus kita tinggal ukur di jari Udah pas atau belum Tinggal di ikat kayak biasa Aku ikatnya sebanyak 4 kali Kalau udah tinggal digunting Dan jadi Kayak gini lucu banget Ini yang warna pink Ini yang warna kuning dan hijau Gampang banget kan teman-teman Caranya jangan lupa praktek Dan kalau udah bisa Jangan lupa tag aku di Instagram Selamat mencoba Oke segitu aja dulu video aku hari ini Semoga kalian suka Dan semoga video aku bermanfaat buat kalian Thank you for watching Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye